Kostak lumarternya itu, itu tadi tempat ganti disini. Oh tempat ganti. Terus? Cuman ada lemari segala macem, cuman banyak pindah-pindah segala macem. Oke pemirsa, masih di Gria Unik dan saya masih berada di rumahnya pula. Kalau tadi ruangan disini sudah kita bahas dan sekarang kita menaiki tangga-tangga berikutnya. Kamar yang lebih privacy. Di kamar itu ada apa aja, Shay? Kamar tempat tidurnya pasti karena kamar tidur. Terus berkarpet, berwallpaper. Nuansanya lebih coklat, coklat tua, coklat muda, kaki, kayak gitu. Tapi kalau nggak salah ada sesuatu yang agak mengganggu ya dari seorang vla, tiba-tiba kamar mandi menjadi pink. Kamar mandinya sih nggak pink sebenarnya, lebih ke warnanya nuansanya pink. Karena memang ada, kalau nggak salah ada beberapa aksen merah hatinya. Eh nggak lo banget deh. Karena mau belinya udah kayak gitu. Oh, terus nggak diganti? Nggak, nggak diganti karena emang we're planning to move. Nggak usah ganti-ganti lagi ya. Terus juga ada sedikit tirai penyekat, itu antara penyekat. Tadinya, fungsinya tadi tuh, tadinya kamar yang sebelah kiri yang ada wasapul marmernya itu. Tadi itu tempat ganti di situ. Oh, tempat ganti terus? Cuman ada lemari segala macam, cuman banyak pindah-pindah segala macam. Jadi caranya, ini udah area kamar mandi, ini nggak gitu. Jadi cuma aksen aja. Cuman aksen aja, jadi cuma sebagai pelengkap penderita gitu ya di situ ya. Terus kalau nggak salah ada kamar satu lagi ya? Di atas ada berapa kamar sih sebenarnya? Setiga kamar. Tadinya tempat satu kamar tetap buat baju-baju. Cuman karena banyak udah pindah. Udah pindah tuh ya. Baju-baju gue udah pindah nggak di rumah ini. Terus udah gitu, yang sebelahnya kamar tamu. Kamar tamu. Tadinya tuh kamar tamunya bener-bener yang buat nginep-nginep gitu. Mas sekarang udah pernah disir-usirin. Dulu banyak banget sih, ini udah kayak... Kos-kosan? Udah kayak orang-kosan. Udah kayak orang-kosan, gue pikir gila ya rumah-kosan. Tapi kita udah punya kantor sekarang. Kita nyawa ruku sekarang untuk kantor. Oh gitu. Jadi udah aman deh. Jadi sudah aman ya. Jadi tongkrongan pindah. Tidak di rumah ini lagi. Jadi kamar tamu itu sendiri fungsinya bener-bener kamar tamu. Dan jadi satu dengan tempat pakaian ya. Tadinya ada hoarding ya? Ada hoarding ya. Ternyata ada cobrok. Iya, tadi saya sempat ganti baju di situ ya. Saya agak bingung gitu menutupi yang mana nih. Sini buka suara peka gitu. Ya emang cuai kalau kamar mandinya juga... Itu cuma pakai hoarding aja. Iya. Dari depan juga ada kaca-kaca nafok kelihatan. Jadi kalau di sini jangan malu ya. Oh jangan malu ya. Cek aja. Mari melihat judulnya ya. Oke. Oke sekarang saatnya saya membagikan tips untuk pemirsa yang ada di tempat. Silahkan. Piring tidak hanya merupakan alat makan saja. Dengan sedikit kreativitas, Anda dapat memanfaatkan koleksi piring Anda menjadi hiasan dinding. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah piring bermotif klasik, kawat, tang potong, dan tang pembentuk. Cara membuatnya. Lingkarkan kawat mengikuti diameter belakang piring yang akan dipasang, lalu potong. Selanjutnya, ukur kawat dari diameter dalam piring ke diameter luar, lebihkan, kemudian potong. Tekuk kedua ujungnya menggunakan tang pembentuk menjadi seperti ini. Kemudian buat sebanyak 4 batang. Buat pula kawat untuk mengaitkannya ke dinding. Potong kawat dengan ukuran secukupnya, bentuk menjadi V terbalik, lalu tekuk kedua ujungnya seperti ini. Pasang keempat kawat yang telah ditekuk ujungnya dan kawat pengait ke kawat yang berbentuk lingkaran. Pasang keempat ujung kawat ke sisi piring. Rapikan dan kencangkan. Sekarang Anda dapat memajangnya menjadi hiasan dinding yang menarik.